Sekretaris Kabinet Pramono Anung membantah adanya rumor yang menyebut hubungan antara Presiden Jokowi Dodo dan Ketua Umum PDI Pemekawati Soekarno Putri retak akibat pencalonan Putra Sulung Jokowi, Kibran Raka Bumingraka, sebagai calon wakil Presiden. Hal itu yang nyatakan saat ditemui awak media di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 25 Oktober 2023. Adapun masih dalam kesempatan yang sama, Pramono juga menyatakan keduanya bekerja sama seperti biasanya. Hubungan baik-baik aja, saya aja cerah ceria. Sudah ada komunikasi berusaha antara Bu Jokowi dengan Pak Jokowi? Pokoknya hubungannya baik-baik aja, cerah ceria, dan rumor yang beredar itu udah nggak benar. Tapi dalam waktu dekat apakah ada pertemuan Pak Jokowi dengan Bu Jokowi? Yang jelas kita tetap kerja seperti biasa. Nah itu urusan partai, saya sekretaris kabinet. Urusannya di sini. Sebelumnya, Prabowo Gibran didukung Koalisi Indonesia Maju yang terdiri Partai Gerindra, Partai Gokar, Pan, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Garuda, Prima, dan PSI. Sementara itu, sudah ada dua pasangan calon yang mendaftar ke KPU, yaitu Ganjar Pranowo Mahfud MD, serta Anis Baswedan Muhaimin Iskandar. Ganjar Mahfud didukung oleh PDIP, P3, Partai Perindo, dan Partai Hanura. Sedangkan Anis Caimin didukung Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Terima kasih telah menonton!